Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita sekalian, Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu perkenankan saya mengandalkan diri, saya Domo Ambarita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network merangkap pemimpin redaksi Harian Warta Kota di Jakarta. Selamat datang Bapak Ibu, Pak Bupati, Pak Rusdi, Kepala-Kepala Dinas Kominfo di Kalimantan Selatan, Kabupaten Kota, Humas Instansi Vertikal di BUMN maupun Swasta adalah suatu kehormatan buat saya bisa hadir di event ini memperingati hari kelima puluh satu koran Banjarmasinpos lebih dari setengah abad. Dari koran kemudian bertransformasi menjadi media digital dan Bapak Ibu kami sekarang bukan hanya bertransformasi digital tetapi kami sudah siap menjadi go broadcast, bukan hanya ke online tetapi semua koran tribun sudah ada televisinya tetapi televisi digital. Di hari ulang tahun kelima puluh satu Banjarmasinpos sebagai bagian Tribun Network, Kompas Gramedia, kita menyelenggarakan B-Talk yang itu show mengenai tema Kalimantan Go Global, Kalimantan Selatan Mendunia. Bukan tanpa alasan Bapak Ibu kami mengadakan kegiatan ini dengan tema di atas dengan harapan agar mampu melambungkan bumi lambung mangkurat dan sudah saatnya berbicara di pentas nasional juga dunia. Maka hari ini kita bersama para narasumber yang kompeten di bidangnya, kita akan mengadakan diskusi, kami sengaja menghadirkan dua pembicara kunci, satu dari Jakarta dan satu dari lokal. Yang pertama Bapak Ketua MPR RI Bapak Bambang Susatyo, yang kedua Gubernur Kalimantan Selatan Pak Sabirin Nur dalam hal ini diwakili Kadis Komilpo, Bapak HM Muslim, kemudian nanti kita bersama secara virtual dengan mantan juru bicara Presiden Jokowi dan sekarang Duta Besar untuk Kazakhstan dan juga Putra Kalimantan Selatan Pak Fazrul Nur, kemudian di tengah kita sudah hadir Bupati Kabupaten Tabalong, Pak Anang Syafiani, selamat siang Bapak. juga banker yang ber, melakukan lompatan kuantum menjadi usahawan, owner anak kayu bangun Nusantara Bapak Irvani, selamat siang Bapak. Juga pakar marketing Universitas dari Lama Mangkurat Bapak Arief Budiman. Perlu saya informasikan sekali lagi bahwa acara ini live di seluruh channel-channel Tribu Network. Baik Bapak Ibu sebagai pembuka kita langsung saja kepada Bapak Bambang Susatyo yang karena kesibukan beliau, beliau tidak bisa bersama kita di tempat ini siang ini, tetapi beliau akan hadir secara virtual memberikan sambutan. Kepada kawan-kawan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Duta Besar Republik Indonesia. Untuk Kazakhstan, Dr. Fazir Lahman, Gubernur Kalimantan Selatan, Dr. Honris Kausa, Haji Sabirin Nur. Dan para senara sumber, Haji Aida Muslimah, anggota DPR RI periode 2019-2024. Dr. Haji Anang Sahfiani, Bupati Tabalong, dan Arief Budiman, PSD Akademisi Universitas Lambung Mangkurat. Serta yang saya banggakan juga dan saya hormati pimpinan Bajar Mansin POS dan Tribun Network. Para pemirsa yang menyaksikan acara ini melalui jaringan media sosial dari Tribun Network di seluruh Indonesia. Pertama-tama, mari kita panjatkan beri syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang maesah karena atas rahmat dan hidayahnya. Kita semua masih diberikan kesehatan dan berkesempatan untuk mengikuti acara Tokso Bitok yang disengarakan oleh Bajar Masin POS. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-51 kepada segenap keluarga besar Bajar Masin POS sekaligus menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas inisiatif Bajar Masin POS dan Tribun Network menengarakan acara Tokso dengan musuh tema Kalimantan Selatan Go Global. Tema ini sangat relevan dan konstektual. Mengingat saat ini kesedang berupaya menggerakkan segala sumber daya untuk menopang program pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah daerah memiliki peran dan kontribusi penting untuk mendorong geliat pengelombian rakyat serta meningkatkan daya saing potensi pengelombian daerah di tingkat global. Sebagaimana kita ketahui selama lebih dari dua tahun kita hidup di bawah bayang-bayang pandemi COVID-19. Banyak sektor yang terdampak khususnya sektor kesehatan masyarakat dan sektor ekonomi. Pembatasan mobilitas masyarakat telah berdampak pada terhambatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Banyak perusahaan melakukan PHK dan tidak sedikit yang terpaksa gulung tikar. Penurunan daya beli masyarakat memicu kelesuhan dunia usaha di mana banyak pelaku usaha yang berhibernasi. Merujuk pada data BPS yang dirilis pada bulan Mei 2022 sekitar 11,53 juta atau hampir 12 juta produk usia kerja terdampak pandemi COVID-19. Dari angka tersebut 0,96 juta diantaranya menjadi pengangguran dan 0,58 juta sementara tidak bekerja 9,44 juta mengalami penurunan jam kerja dan 0,55 juta sisanya bukan angkatan kerja. Saudara-saudara yang saya hormati, mulai menurunnya kasus COVID-19 merupakan momentum bagi kita saat ini untuk bangkit dan memulihkan diri. Meskipun tanpa mengurangi kewaspadan kita terhadap potensi ancaman COVID-19, mengingat masih adanya berbagai varian kasus baru yang ditemukan. Pandemi COVID-19 memang menjadi ujian bagi kita semua, baik pemerintah maupun seluruh rakyat Indonesia. Namun kita harus berpikir positif dan bersikap optimis bahwa ujian yang kita hadapi saat ini akan membuat kita menjadi lebih tangguh dalam menyongsong kesuksesan di masa depan. Pemikiran positif dan sikap optimis ini akan menjadi daya ungkit agar kita mampu bertahan dan bangkit kembali. Semangat inilah yang menjadi spirit dari tema Tokso pada hari ini, yang ingin mengajak Kalimantan Selatan go global. Kita menyadari bahwa saat ini ketika dampak pandemi COVID-19 masih menjadi potensi ancaman. Kondisi politik ekonomi global pun masih diwarnai oleh dinamika serta ketidakpastian, salah satunya dipicu oleh konflik Rusia-Ukraina. Ketidakpastian global diperkirakan masih akan terus berlanjut hingga tahun depan, sehingga bisa berpengaruh pada penghormian domestik atau penghormian kita. Namun hal ini bukan berarti kita harus berdiam diri setelah pasrah menghadapi keadaan. Penggalian potensi-potensi baru dari daerah, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun penghormian kreatif, akan membuka peluang membangkitkan lagi penghormian Indonesia. Kalimantan Selatan memang dikenal sebagai daerah yang kaya sumber daya alam batu bara dan perkebunan sawit. Namun kita tahu tidak boleh merupakan bahwa masih ada beragam potensi lain yang dapat digali dan dikembangkan. Misalnya potensi wisata, potensi ekonomi kreatif, potensi perkebunan dan pertanian, serta lain-lain. Seluruh potensi tersebut sangat mungkin menjadi penggerak ekonomi yang baru bagi Kalimantan Selatan. Hingga pada saatnya nanti Kalimantan Selatan bisa go global, serta semakin dikenal secara luas oleh komunitas internasional. Presiden Jokowi pada sidang tahunan MPR 16 Agustus tahun lalu, juga menyampaikan program pemulihan ekonomi nasional tetap menjadi prioritas utama bersamaan dengan reformasi di berbagai bidang. Pemerintah menganggarkan khusus untuk sektor kementerian atau lembaga pemerintah sebesar Rp136,7 triliun, utamanya untuk pentingan pariwisata, ketahanan pangan, perikanan, kawasan industri, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, pinjaman daerah, serta antisipasi pemulihan ekonomi. Anggaran bantuan UMKM dialokasikan sekitar Rp48,8 triliun melalui subsidi bunga kredit usaha rakyat, pembiayaan UMKM, penjaminan dan penempatan dana perbankan. Samping itu, bantuan untuk pembiayaan korporasi dialokasikan sekitar Rp14,9 triliun dan untuk pos intensif usaha dengan dana sekitar Rp20,4 triliun, berupa pajak ditanggung pemerintah, pemibasan PPH, dan pengembalian pendahuluan PPN. Berbagai program dan anggaran dari pemerintah tersebut tentunya bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi daerah agar berdaya guna serta bermanfaat. Dalam kaitan ini, MPF tentunya mendukung upaya-upaya pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Namun dukungan dari wakil rakyat dan upaya dari pemerintah dalam program pemulihan ekonomi tidak akan optimal tanpa partisipasi dari segenap elemen masyarakat dan stakeholder lainnya. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar diskusi acara talkshow pada hari ini. Saya berharap kiranya melalui acara ini akan terlahir gagasan dan pemikiran yang konstruktif yang dapat memberikan inspirasi bagi masyarakat, utamanya untuk menggali dan mengembangkan potensi masing-masing daerah sebagai penopang pemulihan ekonomi nasional. Mari kita bangkit bersama untuk menyongsong Indonesia yang lebih baik. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, meridoi segala itian dan usaha kita bersama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian sambutan yang disampaikan oleh Ketua MPRRI, Pak Bambang. Susatyo, Bapak Ibu beliau tokoh nasional yang sangat humble. Saya dan manajemen tribun beberapa kali bertemu beliau dan senang sekali diundang sebagai pembicara. Sukses terus Pak Bambang, Pak Bamsud sebutan beliau. Selanjutnya kita ke keynote speaker kedua, Bapak Gubernur Kalimantan Selatan, Dalam hal ini dua kiri Bapak Kadis Kominpo, Pak Hayem Muslim, kami persilakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang sama-sama kita hormati Ketua MPR, Pak Bambang Susatyo. Yang kami hormati Duta Besar Republik Indonesia, Kejakstan, Pak Pajur Rahman, para narasumber yang hadir pada kesempatan ini. Di antaranya Bupati Tabalong, Pak Dr. Anang Sepiani, kemudian juga hadir pakar dari WLM dan salah satu pengusaha yang ada di Kalimantan Selatan. Yang sama-sama kita hormati Tokofes Kalimantan Selatan dan Nasional, Pak Pangeran Rusdiye Pendi, para pimpinan dan redaktur Banjarmasin Pos dan Tribun Network, serta para undangan yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Yang kedua, izinkan kami memohonkan maaf yang sebesar-besarnya hari ini Pak Gubernur tidak bisa bersama-sama kita. Ada kegiatan yang harus beliau laksanakan, oleh karena itu mewakilkan kepada kami. Marilah kita selalu mengucapkan rasa syukur Rata Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas izin karunianya. Sehingga pada kesempatan akhir ini, di momen yang membahagiakan ini, kita dapat bersama-sama bertemu dan melaksanakan sebuah talk show atau B-talk. Izinkan kami menyampaikan beberapa poin-poin penting dari Pak Gubernur Kalimantan Selatan, Pak Mandirin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan ucapan selamat pada Banjarmasin Pos yang pada tahun ini telah menginjak usia ke-51. Sebuah prestasi yang patut diapresiasi, bukan suatu hal yang mudah bagi sebuah surat kabar harian. Untuk terus meningkatkan eksistensinya hingga 51 tahun. Kita semua berharap Banjarmasin Pos semakin maju dan mampu memperkokoh eksistensinya dalam mengambarkan informasi secara aktual dan akurat bagi masyarakat. Berbeda dari 10 atau 20 tahun yang lalu. Saat ini, peluang untuk Go Global semakin terbuka lebar. Akibat perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dan kita rasakan di semua lini saat ini. Perkembangan ini tentu menjadi peluang besar bagi usaha-usaha produk lokal kita untuk menembus pasar global. Biaya dan akses pemasaran saat ini lebih mudah, lebih murah, serta terjangkau. Akibat perkembangan teknologi serta semakin banyaknya pilihan untuk akses distribusinya. Terkait tantangan dan peluang Kalimantan Selatan ke depan, khususnya dalam memasuki pasar global. Kita memiliki potensi-potensi itu dari 13 kabupaten kota. Potensi-potensi itu masih belum kita gali dengan optimal. Apakah itu pariwisata, apakah itu produk-produk lokal kita dari sumber-sumber daya alam yang kita punya. Ini merupakan sebuah media yang sangat penting bagi kita. Mudah-mudahan pemikiran-pemikiran Jitu, pemikiran-pemikiran yang luar biasa dapat tercipta Sebagai sumbang saran bagaimana arah pembangunan kita di Kalimantan Selatan untuk menuju go global. BITOK Spesial Hood kelima satu Banjarmasinpos. Dengan hormat kami persilakan. Bupati Kabupaten Tabalong, Bapak Haji Anang Syafiani. Owner PT Anakku Bangun Nusantara, Bapak Irvani Adisi Suwanto. Pakar Marketing dari Universitas Selamu Mangkurat, Bapak Arief Budiman. Pakar Marketing dari Universitas Selatan Teman-teman, apakah Pak Fazrul sudah bergabung? Teman-teman panitia, apakah Pak Fazrul sudah bergabung? Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Fazrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bang? Kabar baik, kabar baik. Saat ini di Banjarmasin waktu setengah dua. Di Kajastan jam berapa kan? Di Kajastan sepuluh lewat dua puluh. Oke. Dua jam. Dua jam beda ya, baik. Bagaimana kabar Bang Fazrul? Alhamdulillah ulun baik-baik aja lah dengan keluarga di Kajastan. Mudah-mudahan pihan. Masih kau bahasa bajar. Mudah-mudahan pihan berataan sehat semua. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Dubes sudah bergabung di forum ini. Ijinkan saya sapa nanti para hadirin dan Pak Dubes untuk berdiskusi bergantian. Pak Dubes, saya mengutip pernyataan Pak Jokowi tahun 2014 sebelum jadi presiden. hendak ke depan para Dubes akan kita jadikan sebagai pemasar atau marketer. Lalu tahun 2015 Februari dalam rapat dengan para Dubes beliau mengatakan bahwa untuk mengatasi divisit para Dubes harus menjadi sales di luar negeri. Nah kita akan mulai dari Pak Dubes. Apa sih yang sudah Pak Dubes jual di luar negeri dari Indonesia? Alhamdulillah. Silahkan Pak Dubes. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wab swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Salam. Yang saya hormati tentu yang pertama adalah moderator ini yaitu Domwara Ambarita. Sial. Kemudian yang saya hormati Bapak Gubernur Kalsel, Doktor Honoris Kausa Haji Sabirinur. Keatau yang mewakili beliau. Kemudian Pak Haji Bambang Susatio, Ketua MPR Rubik Indonesia, sahabat saya yang sangat hebat. Kemudian juga narasumber Arief Budiman, PSG CPM, Akademisi dari Universitas Lambung Mangkurat. Dan kemudian Doktor Haji Anang Sakpiani, Bupati Kabupaten Tabalong. Dan Irvani Adisiswanto, Owner PT Anak Kayu Bangun Nusantara. Apa khabar Pian Barataan? Baik-baik saja. Dan tentu saja keluarga besar Banjarmasin Post. Tentu ada Kayu Ulun, Bapak Pangeran, Gusti, Gusti Pangeran, Rusdi, FNDAR, Kayu Ulun. Terima kasih sudah diundang ke Banjarmasin Post. Dan selamat ulang tahun kepada Banjarmasin Post yang kelima puluh satu. Sudah berusia lima puluh satu tahun. Dan mudah-mudahan tetap panjang umur. Sama lawan Pian loh, Pak Dulus. Sama hampir seusia loh, warna aku. Pian 71 jual loh. Jadi mudah-mudahan dari halus bacaannya Banjarmasin Post dulu di Banjar. Dan yang paling suka itu kan tentang Palui. Palui, Gusti Palui. Jadi ulang sampai hari ini tetap menjadikan Banjarmasin Post sebagai salah satu yang membentuk karakter dan sebagai sarana Ulun belajar waktu masih di Kalimantan Selatan. Jadi utang budi, utang rasa dengan Banjarmasin Post. Karena Ulun jadi pintar kayaknya karena Banjarmasin Post. Terima kasih Banjarmasin Post. Berkait dengan kedudukan Ulun sebarang sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Republik Kajastan, merangkap Republik Tajikistan. Ulun menyampaikan tadi dikatakan bahwa Presiden Joko Widodo arahan beliau itu adalah agar 70-80 persen tugas duta besar di seluruh dunia itu adalah menjalankan diplomasi ekonomi. Jadi 70-80 persen dari aktivitas duta besar di seluruh dunia adalah diplomasi ekonomi meningkatkan perjanjian-perjanjian ekonomi dan termasuk tentu yang bisa diukur dalam bentuk ekspor dan impor dari Indonesia ke negara yang bersangkutan dalam hal tugas ulun berarti di Kajastan dan Tajikistan. Nah, Alhamdulillah ketika menjadi jurubicara Presiden Republik Indonesia 2019-2021 Ulun banyak belajar dari Presiden Joko Widodo bagaimana caranya menjalankan kegiatan diplomasi luar negeri termasuk juga tentu kegiatan politik di dalam negeri. Jadi dari belajar mendampingi Presiden Republik Indonesia sebagai jurubicara hingga menjadi duta besar Republik Indonesia di Jakarta dan Tajikistan sebenarnya ulun pada dasarnya menjalankan semua kebijakan Presiden Joko Widodo di dalam negeri ketika ulun sebagai jurubicara dan melaksanakannya di Kajastan dan Tajikistan. Nah, bagaimana kondisi perdagangan kita Indonesia dengan Tajikistan dan Kajastan dan Tajikistan? Alhamdulillah pada tahun 2021 kita sudah mencatat hampir 300 juta dolar volume perdagangan antara Indonesia dengan Kajastan. Sekali lagi, 300 juta dolar volume perdagangan antara Indonesia dengan Kajastan. memang ini lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi hampir 350 juta dolar dua tahun yang lalu. Nah, dengan segala upaya yang diajarkan oleh Presiden Joko Widodo kepada ulun waktu masih jadi jurubicara Presiden, sekarang kami sudah berupaya mengembalikan volume perdagangan menjadi lebih baik, sekarang sudah mencapai 300 juta dolar. Jadi, Insya Allah tahun ini kami bisa melewati angka volume perdagangan di tahun 2019. kami mencanangkan mencapai 400 juta dolar akhir tahun. mencanangkan dua tahun yang lalu. Apabila ditanyakan target, seperti Presiden Joko Widodo juga bertanya kepada ulun, ketika dilantik sebagai duta besar, rencana kami dalam tiga tahun ke depan, atau mudah-mudahan bisa lebih cepat dalam dua tahun ke depan, kami bisa mencapai 1 miliar USD, volume perdagangan. Paling lambat, tiga tahun ke depan, kami bisa mencapai 1 miliar USD, itu berarti hampir sama dengan sejumlah negara-negara di Eropa yang melakukan perdagangan dengan Indonesia. Nah, apa saja kegiatan perdagangan dengan Kajastan yang bisa diambil oleh Kalimantan Selatan, sehingga Kalimantan Selatan menjadi eksportir barang-barangnya ke Kajastan dan juga Tajikistan. Nah, untuk diketahui, 70 persen dari 19 juta orang Kajastan beragama Islam. 70 persen beragama Islam, jumlahnya 19 juta orang. Mazhabnya sedikit berbeda dengan kita, yaitu Mazhab Hanafi, sementara Indonesia Mazhab Safi'i. Tapi itu masuk dalam Mazhab yang empat, yang diakui di dalam keagamaan Islam kita. Nah, dalam pecatatan yang kami dapat tahun 2020, dari Kementerian Perdagangan Indonesia, yang paling banyak di ekspor ke Kajastan adalah kelapa sawit, minyak kelapa sawit, atau CPO, farm oil. Itu yang paling besar. Kemudian ada hal yang lain, yang juga bisa, karena menurut setahu saya, Kalimantan Selatan adalah kelapa sawit yang besar di Indonesia. Jadi, apabila Kalimantan Selatan ingin mendukung perdagangan ekspor ke Kajastan, salah satunya melalui kelapa sawit. Ini adalah ekspor terbesar Indonesia di Kajastan dengan penggunaan makanan, batang, juga kosmetik, dan yang lain-lain. Yang bisa kita juga pakai, dibawa ke sini, apabila Kalimantan Selatan misalnya memproduksi kopi, itu bisa dibawa, diekspor ke Kajastan. Selain itu, karena Kajastan ini adalah negara nomor 9, terbesar di dunia, tetapi tidak memiliki laut, nomor 9, jadi lebih besar dari Indonesia daratannya, karena itu mereka sangat memerlukan yang namanya produk-produk perikanan. Dari catatan Kementerian Perdagangan, kebanyakan yang diekspor ke sini dari Indonesia adalah ikan, baik dalam bentuk ikan yang kering, maupun dalam bentuk yang asam. Apabila bisa dibawa melalui kargo pesawat, kemungkinan besar ikan yang segar pun bisa dibawa ke Kajastan. Ini yang sekarang sedang kami usahakan, karena ikan dalam bentuk yang segar, ikan-ikan laut, maupun ikan darat, mudah-mudahan ada ikan papuyu, iwak papuyu, dan iwak haruan, bisa dibawa ke Kajastan, sehingga urun bisa makan papuyu babanam, sama haruan babanam, sehingga bisa nyaman tinggal di Kajastan. Nah, ikan-ikan, lobster, ikan, kepiting, udang, itu bisa diekspor ke sini. Karena sangat besar permintaan terhadap ikan. Nah, kalau mau diimport, ada yang mudah, daging, sangat murah. Baik, sapi, kambing, apa itu, domba, bahkan kuda, itu bisa diimpor ke Indonesia dengan harga yang cukup murah dan paling tidak bisa bersaing. Itu bisa dibawa ke Indonesia dan bisa dibawa juga ke Kalimantan Selatan. Selain itu, ini adalah produk terkait dengan kelapa. Di sini, yang namanya santan, bisa lima kali lipat dari harga satu liter susu. Satu liter santan, itu bisa puluhan kali lipat daripada harga satu liter susu. Dan kalau itu bisa diekspor ke Kajastan, maka nilai tambahnya sangat besar. Selain santan, bisa juga minyak kelapa atau coconut oil. Itu sangat diperlukan di Kajastan. Nah, sebelum, supaya tidak terlalu panjang, jadi pada intinya, pertama, 70 persen, 80 persen tugas ulun adalah melakukan diplomasi ekonomi. Kedua, penduduk Kajastan, 70 persen beragama Islam, sehingga produk-produk halal, dan kemudian termasuk passion halal, segala macam, itu bisa dibawa ke Kajastan. Ketiga, yang bisa dibawa dari Kalimantan Selatan, selain tadi kelapa sawit, kemudian kelapa, apa, minyak kelapa sawit, minyak kelapa biasa, coconut oil, kemudian ikan, udang, lobster, iwak papuyu, iwak apa lagi, itu bisa dibawa ke sini, dan kemudian, yang terakhir, impor bisa dari sini, berupa daging, dan gandum, itu bisa diimpor dari sini. Karena gandum Kajastan, itu termasuk yang terbaik, di dunia, sama dengan gandum di Kanada. Nah, jadi, sekali lagi, bahwa Ulen, ditugaskan untuk meningkatkan, volume perdagangan, yang sekarang sudah mencapai, tiga ratusan juta dolar, nanti dua sampai tiga tahun ke depan, bisa satu miliar USD. Dan Ulen berharap, Kalimantan Selatan, dengan segala produknya, bisa mengekspor, produk-produknya, ke Kajastan. Terakhir, karena tadi disebutkan, bahwa, cara untuk maju, dari Kalimantan Selatan, selain dengan, Go Global, pada produk, barang-barangnya, lebih baik juga, pada manusianya. Ulen sudah memberitahu, kepada Pangeran Gusti, Hairul Saleh, agar, mengirimkan, sebanyak mungkin, mahasiswa Indonesia, yang berasal dari, Kalimantan Selatan, untuk kuliah, di Kajastan, dan Tajikistan. Di sini, banyak sekali, beasiswa, yang bisa didapatkan, baik, beasiswa dari, pemerintah Kajastan, maupun, pemerintah Indonesia, seperti LPDP. Nah, di sini sekarang, sudah banyak, mahasiswa Indonesia, yang kuliah di Kajastan, dan Tajikistan, dan Ulen, mengharapkan, tahun depan, 10, 15, 20, 25, sampai 100, mahasiswa Indonesia, yang berasal dari, Kalimantan Selatan, bisa kuliah, di, Kajastan, dan Tajikistan. Dengan demikian, Kalimantan Selatan, go global, bukan saja, pada produknya, tapi juga, pada sumber daya manusianya. Ulen siap menampung, dan Ulen siap, apa, membantu, agar mereka, para pelajar, di Kalimantan Selatan, bisa kuliah, di Kajastan, dan Tajikistan. Demikian, wassalamualaikum. Waalaikumsalam, wa'alaikumsalam, 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 terima kasih Pak Dubas. Tapi, saya mau bertanya, dua hal. Saya awali dari, kalau, potensi, perdagangan kita, diharapkan 1 miliar, dua tahun ke depan, khusus dari Kalsel, apa yang Pak Dubas, kira-kira buka peluangnya. Yang konkret, dari produk-produk tadi. Tadi, saya mengatakan, setahu saya, di Kalsel, itu adalah, penghasil kelapa. Kemudian, yang kedua, penghasil, apa, produk minyak kelapa, bahkan, seperti santan, kalau bisa, di dalam bentuk kemasan. bisa dibawa ke sini. Kemudian, dalam bentuk hasil perikanan, bisa dibawa ke sini. Selain tadi, yaitu, mahasis, apa, pelajar, Banjarman, Kalimantan Selatan, bisa kuliah, di Kajastan dan Tajikistan, S1, S2, dan S3. Manfaatkan ulur, selagi menjadi, duta besar, di Kajastan dan Tajikistan. Ya, terima kasih Pak Dubes. Nah, di Kalimantan Selatan, kita tahu tadi, disebut seperti Papuyo, mungkin, volumenya tidak seberapa, tapi unik ya. Unikly, ya kan, itu perlu di pasaran internasional. Pak Dubes, apakah ketika ada nanti, dari Kalimantan Selatan, pengusaha-pengusaha, UMKM, bagaimana cara mengontak Pian? Saya langsung, bisa dikontak, melalui KBRI, kami memiliki hotline, dan kemudian bisa dikontak, melalui Sekretaris Sulur, namanya Pak Andi Julkarnain, sudah diberikan kepada Pak Roya, dan itu bisa disebarluaskan. Dan kami sekarang di sini, juga mengupayakan, agar ada hubungan antara Kadin, sudah ada hubungan antara Kadin Indonesia, dengan Kadin di Kajastan, dan Tajikistan. Dan sudah dalam bentuk, Memorandum of Understanding. Dan insya Allah, akan ada kunjungan dari Kadin Indonesia, ke Kajastan, seolah berharap, agar Kadin dari Kalimantan Selatan, juga ikut, datang ke Kajastan, bersama-sama dengan rombongan Kadin Indonesia. Baik Pak Dubes, karena event ini juga ditayangkan, di seluruh jaringan Tribune Network, yang aset digital kami sekitar 91 juta, maka, kalau ada dari Tasik, dari Cilacap, juga yang pengen berbisnis, tentu bisa mengontak yang nomor tadi ya, yang nanti bisa didapatkan dari kawan-kawan ya. Betul. Baik, baik. Nah ini kontaknya di Pak Ande Julkarnain, 0881-751-0623. Ya. Sekali lagi Pak Dubes, Pak Julkarnain. Pak Julkarnain 0881-751-0623. Baik. Barangkali para pengusaha atau mahasiswa sudah mencatat, pengembangan sumber demonisinya juga perlu, dan ini luar biasa. Pak Dubes tolong bersabar, nanti akan ada kawan-kawan kita yang bertanya, dari forum maupun dari virtual. Siap. Terima kasih Pak Dubes, kita tahu beliau ini adalah aktivis 89, yang merasakan juga dinginnya jeruji besi, dan ini adalah pejuang-pejuang Kalimantan Selatan. Kita lanjutkan ke Bupati Tebalong, Bapak Dokter Anang Syahpiani. Bapak Ibu Ulun pernah tugas di Tebalong tahun 2000. Ulun tetamu Lon Shidin di sana sudah sebagai asisten dua. Sebelumnya sebagai kabak humas di Batola Marabahan. Artinya Bapak Ibu yang humas atau bergerak di bidang diskominbo, bersiaplah bermimpi seperti Pak Anang sebagai Bupati atau Kepala Daerah. Pak Anang Bupati yang peduli terhadap UMKM. Kami dengar ada kopi, ada pasak bumi, dan segala macam. Nah silakan dibaparkan kepada pembaca, apa sih yang Bapak lakukan untuk mengembangkan Tebalong? Dipersilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua yang sama-sama kita hormati dan muliakan. Bapak Pangeran Gusti Rusdi Pendi, Pemimpin Umum Banjarmasinpos. Yang kami hormati Tua MPRI, Bapak Bambang Susatyo sebagai keynote speaker, Pak Dubes, Pak Dubes, Kajastan, Pak Pajur Rahman tadi juga sebagai keynote speaker, Pak Gubernur Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Kepala Dinas Kominpo. Yang kami hormati juga, Narasumber, Dr. Harip Budiman, kemudian Pak Irpani Adi. Bapak Ibu dan Narasim sekalian, yang pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih moderator. Saya berkesempatan bisa hadir di sini, karena jujur saja saya punya perjalanan sejarah hidup yang panjang dengan Banjarmasinpos, terlebih-lebih dengan Pak Gusti Rusti. Jadi mungkin kalau saya tidak punya hubungan historis, saya tidak akan pernah duduk dan berdiri di sini sebagai Bupati Tabalong. Banjarmasinpos ini saya anggap sebagai perguruan tinggi, Pak. Saya banyak belajar bagaimana mewujudkan interaksi positif antara pers, masyarakat, dan pemerintah. Dulu dosennya Pak Almarhum Jokmentaya, asistennya Pak Rusdi, sekarang guru besarnya Pak Rusdi. Terima kasih Pak Rusdi. Nah yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bipos, sudah 51 tahun tidak terasa. Saya terus mengikuti perkembangan Bipos, apapun tadi ada sahabat saya dari Biru Humas, mana usup, mana usup tadi. Ujar usup, Pak Anang ini kalau acara Bipos, kadang bisa kada hadir ya. Saya selalu hadir. Karena Bipos adalah sebuah koran yang betul-betul menghantarkan saya menjadi orang. Baik, kita tadi bicara tentang Kalsel Go Global ya, saya lebih bicara tentang hal yang sangat mendasar sebelum Kalsel Go Global. Nah kita sama-sama mengetahui ya, dampak pandemi COVID-19 dua tahun ini menyebabkan konsen pemerintah terhadap OMKM ini pasang surut. Nah tetapi untungnya kami di Tabalong sebelumnya tidak pernah diperhitungkan. Karena Tabalongnya terletak di ujung. Jadi orang berpikir yaudah Tabalong itu paling ujung, paling udik, paling tidak punya potensi. Ya kan? Nah tetapi tanpa disadari Tabalong itu kabupaten yang paling unik di Kalimantan Selatan. Karena apa? Karena hanya Tabalong yang menjadi lintasan tiga provinsi. Kalimantan Selatan, Tengah, dan Timur. Nah oleh sebab itu Tabalong lebih heterogen sebetulnya dari Banjarmasin. Karena sejak zaman Belanda sudah ada kegiatan eksploitasi minyak. Nah tetapi sayangnya Pak Arief Tabalong itu sempat terperangkap ekonomi dualistik Pak. jadi menjadikan pertambangan itu sebagai Tuhan di dunia. Nah sadar dengan lokasi yang strategis tadi, sadar dengan bahwa kita pernah terperangkap ekonomi dualistik, jadi jauh-jauh hari kami sudah menyiapkan bahwa untuk mengangkat daerah ini UMKM mesti kita angkat. Nah kerenanya di periode pertama jabatan saya 2014-2019 saya sudah mencanangkan satu program prioritas mencetak 5.000 wira usaha baru dan tenaga terampil. Dan alhamdulillah di akhir periode pertama realisasinya 6.400. 2014 itu ya sebelum begitu saya mengawali amanah sebagai Bupatnya Tabalong yang namanya produk-produk UMKM ini mohon maaf 10 jari ini aja gak habis saking tidak adanya. Nah ini sangat beralasan karena tadi terperangkap ekonomi yang dualistik. sehingga orang Tabalong itu semuanya konsumen Pak. Tidak ada produsennya dikit banget Pak Arief. Nah kemudian memasuki periode kedua saya canangkan lagi program tadi ya mencetak 10.000 wira usaha baru dan tenaga terampil. Dan sampai Desember tadi realisasinya sudah lebih dari 13.000. Nah sadar dengan hal itu Ibu dan Bapak sekalian maka kalau kita ingin mewujudkan karsel global maka yang basicnya ini harus kita bangun dulu. Tadi Alhamdulillah di keynote speaker Pak Gubernur disinggung tentang peningkatan SDM itu sudah kami lakukan. Maka sekarang jumlah UMKM di Tabalong itu mengalami peningkatan yang signifikan tahun yang lalu tahun 2020 14.300 lebih 2021 itu meningkat menjadi hampir 19.000 UMKM dan sebagian besar UMKM itu selain dia berdagang berusaha dia memproduksi camilan camilan kemudian jenis makanan minuman hastabalong itu nah selain itu kami juga terus mengembangkan UMKM ya serta menciptakan pasar ada pasar lokal ada pasar global dan ini sangat ditunjang Pak moderator jadi ternyata pandemi COVID-19 itu ada juga sisi positifnya Pak ketika tidak boleh ada pasar Ramadan kita ciptakan jasa kurir Pak tuang ojek itu kita beri honor sebulannya berapa ratus sejuta dua ratus waktu itu nah kemudian kita ciptakan aplikasi-aplikasi dan sekarang sudah berkembang luar biasa ya nah itu yang menjadi inspirasi pelaku-pelaku UMKM tadi akhirnya bisnis online mereka berjalan nah kemudian permodalan ini penting Pak kita bina UMKM nya kalau modalnya gak ada gak bisa jalan nah kami punya bank BPR Tabalong Bersinar kami sudah gelontorkan dana 12 miliar lebih melalui BPR ini Pak UMKM yang tadi kami latih kami bina itu diberikan kredit bunganya 0% dari 5 juta sampai 25 juta kalau usaha mereka sudah berkembang ini akan kita limpahkan ke Bangkasel ke BRI kur dari 50 juta sampai 200 juta jadi gayung bersambut ini dan alhamdulillah jenis kredit yang kami sebut gerbang emas yang bunganya 0% tadi ini menjadi pilot proyek OJK di tingkat nasional nah kemudian yang kedua digitalisasi ini terus berjalan saya selalu wanti-wanti kita tidak perlu punya tempat yang besar yang penting kita punya tempat untuk memproduksi untuk pemasaran kita bisa melalui bisnis online kemudian cara pembayarannya sekarang sudah digitalisasi kalau tidak salah 4 bulan yang lalu pemimpin wilayah bank mandiri ke sana beli jamu saja Pak sudah pakai digitalisasi tidak pakai uang lagi nah kemudian ada lagi faktor yang berikutnya yang menentukan kita membangun basic pengembangan OMKM adalah kolaborasi saya ajak semua perusahaan yang beroperasi di Tabalong perbankan baik melalui dana CSR dan lain-lain adaro dan mitra kerja itu saja Pak membina lebih dari 120 OMKM dan setiap tahun mereka melaksanakan ekspo adaro spektakuler pembinaan mereka berbasis OMKM dan desa itu kalau sudah mereka ekspo yaudah ribuan jumlahnya nah tentu ini tidak bisa berjalan Pak kalau tidak ada sektor-sektor pembangunannya lainnya yang kita angkat nah diantaranya sektor pertanian ini penting karena sebagian input sebagian bahan bakunya kan dari pertanian nah ini yang kami genjot habis-habisan sekarang nah dengan cara seperti ini maka OMKM di Tabalong sudah merasakan manfaatnya nah hanya saja tadi begitu saya ngobrol dengan Pak Arief banyak yang harus kita benahi Pak Husin Pak Arianto karena beliau dua minggu yang lalu mengajak tamu ya dari luar orang boleh dia tanya apa ini kopi tapi setelah dibilang Pak Arief ini piagra langsung beli dia ya kan karena disini ada pasak bumi seluang belom kemudian jahe Pak bahkan kopinya ini kopi pilihan ketika produksinya belum masal sekarang sudah masal Pak dan bisa kosong disana kalau kebetulan tamu banyak datang ya dulu kopi organik tanpa pupuk tanpa pesticida nah jadi inilah sekulumit ya apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tabalong nah semuanya ini kami lakukan untuk gubernur Kalimantan Selatan untuk pemerintah provinsi karena kami sadar bahwa Tabalong itu adalah kabupatennya provinsi Kalimantan Selatan nah yang kami harapkan Pak gubernur yang diwakili oleh Kadis Kuminpo pembinaan lebih lanjut dari pemerintah provinsi saya ingin ngomong sejujurnya ya jadi sebetulnya pemerintah provinsi itu tidak perlu berpikir memproduk ini serahkan aja ke kebawatan kota yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi apa tadi kami sanggupnya hanya 15 miliar penyertaan modal ke BPR kami padahal puluhan ribu OMKM menunggu bantuan permodalan mungkin bisa dari provinsi tadi ada tawaran yang bagus dari Pak Dobes ikan asin nah tabalong itu jadi ketika saya tugas di kandangan orang warga kecamatan Daha itu tinggal di Martapura dia beli sepatnya di Daha di negara di Martapura itu jadi sepat Martapura nah minggu yang lalu saya dapat informasi mereka sudah merambah ke tabalong nah jadi Pak Dobes kalau ikan asin nanti akan saya kirim Pak contohnya termasuk tadi kopi akan saya kirim khusus Pak Dobes dulu kopi pamungkas Pak Dobes yang isinya kopi gula aren pasak bumi dan seluang belom Alhamdulillah santan Pak santan Pak minta alamatnya di kedutaan besar santan Pak juga disini sangat laku santan santan ya kalau minyak kalau minyak lamak kelapa yaudah kita pikirkan Pak minyak kelapa karena Kalimantan selatan setahu saya dulu kandangan hulu sungai tengah hulu sungai selatan sebagian tabalong yang menghasilkan kelapa dia bikin minyak lamak dari kelapa jadi ini gayong bersambut Pak Dobes nah kami kira itu ibu dan bapak sekalian dan Pak Dobes yang terus mengikuti kegiatan kita ini sekelumit apa yang dilakukan oleh Kabupaten Tabalong kami berharap ini merupakan entry point pintu masuk bagi Kalimantan selatan untuk go global nah terlebih-lebih Tabalong ini kan Pak Dobes juga mendapatkan beban untuk menyopot IKN Pak oh iya ibu kota negara yang baru Pak oke beras ikan daging ayam kita harus support kesana karena saya sudah hitung ya di atas kertas kabupaten kota dikaltim itu digabung semua tidak bisa memenuhi kebutuhan IKN untuk memenuhi kebutuhan kaltim saja mereka tidak bisa pasti kasel kaltim begitu juga jadi Pak Muslim Pak Kadis Kuminpol tabalong itu bebannya berat Pak nah tetapi Alhamdulillah ikhtiar yang kami lakukan kemarin inflasi kita tinggal 0,4 ya turun terus padahal harga pangan lagi bergejolak nah yang paling terakhir saya ingin katakan dampak dari ini semua Pak ketika pertumbuhan ekonomi tabalong itu kita hitung 3,28 Pak pasca puncaknya pandemi COVID-19 3,28 Pak tetapi ketika sektor tambang kita keluarkan pertumbuhan ekonomi kita mencapai 6% itu sebabnya saya berkeyakinan 6.400 OMKM ditambah 13.500 OMKM yang kami cetak tadi mempunyai kontribusi yang besar terhadap upaya untuk menggeliatkan ekonomi di Kabupaten Tabalong termasuk pertumbuhan ekonomi nah kerenanya saya berkeyakinan Pak Domo saya udah ngomong di Tabalong tanpa sektor tambang pun Tabalong siap mandiri gitu luar biasa tepuk tangan tepuk tangan saya kira itu yang ingin saya sampaikan salah hilang mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum ke Pak Irvani Bapak Ibu dan penonton virtual Tribun Network Kabupaten Tabalong adalah perbatasan tadi sudah disebut Kalsel Kaltim dan Kalteng saya lama di sana banyak sumur-sumur tambang migas dan masih beroperasi dulu betul masyarakat Tabalong itu high level gaya hidup karena mereka terbiasa hidup dari tambang kaya lah orang Tabalong sungguh kaya pertanyaan saya sebelum nanti yang lucu-lucu Pak Bupati bagaimana Pak Bupati mengubah paradigma dari konsumen yang kaya yang gengsi menjadi orang pelaku-pelaku usaha yang mau repot melakukan usaha-usaha kecil apa yang Bapak lakukan secara mendasar Pak Bupati baik tadi yang utama melalui program prioritas tadi menciptakan wira usaha baru dan tenaga terampil mengubah mindset mereka bagaimana dari situ Pak dari situ karena dulu orang Tabalong itu konsumen Pak betul setelah mereka diberikan wawasan tentang berusaha ya kan lalu mereka sekarang secara perlahan awan pasti berubah jadi konsumen menjadi produsen jadi kalau Mbak Domo sekarang ke Tabalong ya lalu dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu ketika kita dari Tabalong sampai ke batas Kaltim di desa Kecamatan Jaro orang yang jualan di kiri kanan itu bisa dihitung dengan jari sekarang penuh itu adalah produk dari pelatihan tadi nah kemudian yang kedua yang ini yang terus menerus saya sampaikan kita sudah membuktikan ketika kita mengandalkan sektor tambang maka berlakulah teori kutukan sumber daya alam di Kalsel terlihat Pak Arief daerah yang mempunyai sumber daya alam berlimpah cenderung rakyatnya tidak sejahtera kualitas hidupnya rendah dan itu yang kami lakukan Pak dan Alhamdulillah kami sudah keluar dari teori kutukan sumber daya alam nah terbukti Tabalong itu sekarang IPM nya dari peringkat 10 Pak sekarang peringkat 3 di Kalsel oh luar biasa luar biasa setelah Banjarbaru Banjarmasin Tabalong ini kami lagi berusaha menggeser Banjarmasin Pak bersaing sehat ya Pak Pak Bupati tadi kalau ada kopi yang disitu disebut biagra atau mungkin Korea gingseng ya Pak Bupati sering mengonsumsi enggak sih tadi saya cerita ya saya dulu peminum kopi ginseng Korea tapi karena tensi saya tinggi waktu itu akhirnya kata dokter jangan pernah lagi Pak minum kopi yaudah saya tinggal nah sebulan yang lalu ada tamu ke Tabalong kurang besar saya promosikan kopi pasak bumi tapi dalam hati saya mau napik kalau saya enggak minum akhirnya saya minum pikiran saya minum kopi itu enggak bisa tidur ternyata setelah saya minum jam 4 saya udah pulang ke rumah dari kantor ngantuk banget akhirnya tidur tapi malamnya bangun lagi Pak itu hasil itu kopi pasak bumi moderator bapak ibu dan pemirsa di virtual nanti bisa mengikuti apa di berita-berita banjarmasan post juga produk-produk apa sih yang dihasilkan UMKM dari Tabalong Pak Bupati mohon bersabar untuk nanti kita diskusi selanjutnya pembicara selanjutnya saya persilakan beliau adalah banker dan tadi sudah saya singgung di awal memilih pindah profesi dari karyawan menjadi pengusaha dan saat ini beliau menggunakan nanti biar beliau menjelaskan tetapi bahan-bahan kayu ulin atau bahasa Indonesia kayu besi yang sangat keras untuk sebagai komoditas yang diekspor sudah diekspor ke Korea Singapura Jepang dan Inggris silakan Bapak Irvani sebagai CEO PT Anak Kayu Bangun Nusantara silakan Bapak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera Namo Buddhaya Humswastiastu Salam Kebajikan Yang saya hormati Ketua MPR Republik Indonesia Bapak Bambang Susatyo Yang saya hormati Duta Besar Republik Indonesia Kazakhstan Bapak Fajru Rahman Yang saya hormati Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sabirinur dan yang mewakili Bapak Muslim Kadis Kominfo Yang saya hormati Bupati Kabupaten Tabalong Bapak Doktor Haji Anang Syafiani Yang terhormat Guru saya Akademisi Marketing ULM Bapak Arief Budiman Dan Yang saya hormati Tuan rumah Bapak Haji Pangeran Gusti Rusdi Selamat siang Perkenalkan Nama saya Irvani Adisiswanto Atau biasa Dipanggil Irvan Bapak Ibu Cerita Jadi Saya ini Pendatang Saya datang Dari Jawa Timur Ke Kalimantan Selatan Sebagai karyawan Salah satu Bank swasta Jadi Saya seorang Bankir Betul tadi Yang disampaikan Oleh Bapak Moderator Saya Bekerja Menikah Berumah tangga Dan tinggal Dan sudah menjadi Warga Kalimantan Selatan Tepatnya Di Banjarbaru Kemudian Seperti Persis Yang diceritakan Oleh Bapak Bupati Tadi Dari Konsumtif Menjadi Produsen Seperti itulah Saya Jadi Begitu beliau Bercerita Seperti Saya Napak Tilas Kehidupan Saya yang lalu Saya dulu Sangat konsumtif Dan sekarang Berubah menjadi Produsen Bapak Ibu Yang saya Hormati Perlu Saya Sampaikan Bahwa Kalsel Ini adalah Daerah Yang sangat Kaya Sangat Kaya Akan Sumber Daya Alamnya Dan Banyak Sekali Yang bisa Dieksplor Di Kalimantan Selatan Saya Mengawali Karir Sebagai Karyawan Bank Dan Berakhir Di Tahun 2017 Memulai Bisnis Kerajinan Kayu Itu Dari Riset Sebenarnya Dari Riset Kita Mengambil Membuat Pasar Sendiri Mengambil Sample Dari Bahan Baku Ulin Yang Kami Anggap Sangat Unik Sekali Ulin Seperti Yang Kita Tahu Di Banjar Masin Yang Tanah Rawa Ulin Digunakan Sebagai Pondasi Rumah Yang Sampai Ratusan Tahun Pun Dia Tidak Akan Rusak Lapuk Atau Jabuk Terkena air Sedangkan Kayu yang lain Usia 5 tahun Saja Even jati Kalau Terkena air Panas Hujan Dan sebagainya Pun juga Akan rusak Jadi Ulin Ini Kita Melihat Sangat Unik Tidak Dimakan Rayap Itu Juga Salah Satu Sifat Dari Kayu Tersebut Sehingga Kita Memulai Usaha Untuk Mengambil Ulin Sebagai Bahan Baku Itu Sudah Kita Tetapkan Sejak Tahun 2017 Namun Kita Mempunyai Keresahan Tentang Jumlah Bahan Baku Yang Akan Kita Produksi Sehingga Kita Singkat Cerita Mengambil Bahan Baku Ulin Dari Tunggul Atau Sisa Tebangan Masa Lampau Jadi Kita Kreasikan Seperti Bahan Baku Kecil Kita Jadikan Kreasi Yang Kecil Kecil Seperti Mangkok Piring Sendok Asbak Dan Sebag Kitchenware Orang Bilang Peralatan Dapur Tidak Diduga Kreasi Ini Pun Juga Kita Terima Kasih Banyak Tentang Liputan Bepos Dari Awal Karir Kami Waktu Itu Pak Huda Saya Ucapkan Terima Kasih Banyak Karena Telah Meliput Kami Di Awal Sehingga Gemah Tentang Industri Yang Memanfaatkan Limbah Dalam Hal Anak Kayu Waktu Itu 2017 2018 Itu Sangat Besar Sekali Sehingga Tahun 2019 Kami Terpilih Dari Lima Pengusaha Startup Yang Dibawa Oleh Salah Satu Bank Swasta Untuk Expo Di Korea Selatan Bersama Bapak Kedubes Umar Hadi Waktu Itu Yang Menjabat Jadi Dari Tahun 2019 Tersebut Kami Mulai Expor Kek Korea Menyusul Jepang Singapura Dan Di Eropa Kita Pecah Telur Di London UK Bapak Ibu Yang Saya Hormati Kenapa Kami Tetap Exist Di Ulin Dimana Ulin Ini Juga Konon Sangat Langka Sekarang Karena Kita Tetap Mengambil Nilai Keunikan Atau Nilai Budaya Yang Dibawa Dari Kalimantan Selatan Itu Sendiri Perlu Diketahui Bahwa Tidak Ada Di Tempat Lain Yang Tumbuh Pohon Ulin Sangat Subur Seperti Di Kalimantan Jadi Kita Boleh Bilang Ulin Adalah Salah Satu Jenis Kayu Yang Memang Original Dan Tumbuh Di Kalimantan Tidak Ada Saya Lihat Ulin Tumbuh Di Jawa Di Bali Atau Dimanapun Memang Ada Di Sabah Dan Sarawak Malaysia Yang Notabene Masih Satu Rumpun Dengan Tidak Sebanyak Di Kalimantan Dari Keunikan Tersebut Yang Akan Kita Bawa Kita Kenalkan Keluar Ulin Ini Memiliki Keistimewaan Yang Sangat Luar Biasa Menurut Kami Dari Ketahanannya Sehingga Kita Jadikan Sebuah Karya Karya Bahan Masakan Peralatan Dapur Itu Mengingat Kekuatannya Yang Sangat Kuat Terhadap Air Ataupun Usia Begitu Mungkin Perkenalan Dari Kami Terima Kasih Atas Waktunya Saya Kembalikan Lagi Kepada Bapak Moderator Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Pak Irvani Siang Ini Kita Mendapatkan Pembelajaran Pembelajaran Yang Luar Biasa Mengajarkan Kita Ketika Mentok Di Satu Tempat Di Zona Nyaman Kita Bisa Menciptakan Zona Nyaman Yang Lain Pak Irvani Pertanyaan Saya Barangkali Pak Irvan Kayu Ulin Itu Termasuk Yang Dilindungi Lalu 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 bagaimana Pak Irvan Supaya Tetap Bisnisnya Berjalan Tetapi Tidak Melanggar Peraturan Bagaimana Menyediakan Keterpasokan Bahan Bagus Baik Seperti yang Saya Sampaikan Tadi Bapak Ulin Ini Sangat Unik Dan Sangat Dicari Terlebih Di Luar Negeri Sudah Termasur Namanya Ironwood Atau Kayu Besi Dan Sejak Zaman Belanda Ada Proyek Besar Mega Project Waktu Belanda Itu Ulin Ditebang Habis Di Kalimantan Dikirim Ke Jawa Sebagai Bantalan Rel Kereta Api Dan Masih Berdiri Dan Dipakai Sampai Sekarang Bantalan Rel Kereta Api Kalau Bapak Ibu Main Ke Jakarta Sampai Ke Surabaya Itu Kan Bantalannya Ada Beberapa Tempat Masih Pakai Kayu Ulin Dan Sekarang Mulai Diganti Dengan Beton Itu Menunjukkan Bahwa Kekuatannya Sangat Lifetime Sangat Lama Dan Sama Halnya Seperti Bahan Bakunya Akar Ini Sejak Ditebang Ratusan Tahun Lalu Dieksploitasi Zaman Belanda Itu Pun Sampai Sekarang Masih Ada Beberapa Supplier Bahan Baku Kita Ada Di Sungai Dadaun Dan Sebagian Juga Dari Tanjung Tabalong Tepatnya Di Daerah Jaro Kita Boleh Bilang Di Jaro Itu Sejauh Mata Memandang Tunggul Ulin Itu Dimana Mana Pak Jadi Eksploitasi Sejak ratusan Lalu Kalau Kami Baru Start Bisnis Di Tahun 2017 Itu Mungkin Sampai Tujuh Turunan Kami Pribadi Memproduksi Limbah Kayu Ulin Kayaknya Gak Akan Habis Karena Ulin Sehingga Tidak Bermasalah Secara Hukum Dan Kedua Kita Tidak Memperdagangkan Lok Kayu Utuh Yang Kita Jual Belikan Adalah Sudah Dalam Bentuk Kreasi Atau Bahan Siap Pakai Seperti Itu Baik Baik Pak Irfan Nanti Kita Tunggu Pertanyaan Dari Forum Maupun Dari Virtual Bapak Ibu Selanjutnya Kita Dengarkan Paparan Pakar Dan Pakar Bukan Hanya Di Indonesia Tetapi Juga Di Level Asia Dari Universitas Lembong Mangkurat Tadi Kita Sudah Dengar Bapak Banyak Produk Produk Dari Bumi Lembong Mangkurat Kopi Beserta Turunannya Dari Tabalong Ada Ikan Ada Sawit Ada Tambang Batu Barat Juga Ada Kerajinan Kerajinan Tangan Juga Bagaimana Pak Arief Budiman Melihat ini Sehingga Bisa kita Explore Lebih tinggi Membawa Kalimantan Selatan Menjadi Mendunia Bangka Pak Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bang Domura Yang Terhormat Bapak Gubernur Haji Zabir Rinor Atau yang Mewakili Kemudian Bapak Haji Bambang Susatyo Ketua MPR Republik Indonesia Bang Pajro Rahman Yang Saat ini Menjadi Duta Besar Republik Indonesia Untuk Kajakstan Yang Terhormat Bapak Anang Safiani Selaku Bupati Kabupaten Tabalong Mas Ivan Sahabat Kedua Kedua Fokus Tidak 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 Setiap Kota Kabupaten Kalimantan Selatan Siap Untuk Go Global Jadi Saya harus Underline Dan Bold Bahwa Tidak Siap Untuk Go Global Mengapa Karena Kabupaten Tabalong Tidak Ada Brandingnya Hanya Sarabakawa Kalau kita Lihat Dengan Kabupaten Kota Yang Lain Brandingnya Sudah Sangat Jelas Misalnya Ada Majestic Kemudian Jogja Kemudian Wah Banyak Sekali Yang Menarik Orang Untuk Datang Ke Kota Kabupaten Tersebut Misalnya Kalau kita Lihat Negara Lagi Ada Truly Asia Ada Amazing Thailand Lalu Kalau kita Lihat Ke Tabalong Sarabakawa Saya Sebagai Warga Negara Asing Mau Datang Ke Tabalong Diluar Daripada Misalnya Tambang Ini Sarabakawa What Is That Apa Ini Tidak Ada Janji Di Dalam City Brandingnya Tidak Ada Hampir Di Semua Kota Dan Kabupaten Yang Ada Di Kalimantan Selatan Tidak Memiliki Positioning Yang Jelas Branding Yang Jelas Sehingga Tidak Bisa Menjual Diri Untuk Membuat Go Global Itu Sendiri Kita Lihat Saja Di Banyuwangi Misalnya Majestic Banyuwangi Ini Kata Majestic Itu Orang Sudah Terbius Di Dalam Coba Kita Melihat Ke Kabupaten Banjar Martapura Yang Dilihat Di Sana Adalah Slogannya Manis Kemudian Kabupaten Yang Lain Bersujud Bagaimana Bisa Menarik Wisatawan Atau Orang Luar Mancanegara Untuk Datang Ke Kabupaten Tersebut Ketika Brandingnya Tidak Jelas Jadi Perlu PR Yang Sangat Besar Terutama Dari Dinas Kominfo Kemudian Pariwisata Untuk Menentukan Branding Yang Kuat Bahkan Yang Uniknya Setiap Tahun Itu Bisa Berubah Karena Ada Kompetisinya Bahkan Logonya Pun Bisa Berubah Karena Di Kompetisi Kan Memang Di Setiap Ulang Tahun Dan Tidak Ada Program Yang Sangat Jelas Bagaimana Seseorang Itu Di Dunia Digital Seperti Ini Mencari Informasi Melalui Kata-kata Keywordnya Yang Menarik Yang Akan Mereka Kunjungi Seperti Itu Ini Catatan Untuk Pak Bupati Yang Kedua Adalah Mengenai Product Atau Services Yang Ditawarkan Kalau Kita Lihat Tadi Ada Product Mikro Ya Product Ini Adalah Dari UMKM Seperti Hofi Kemudian Yang Ini Kalau Kita Lihat Produk Ini Padubes Mungkin Gak Bisa Dijual Di Tempat Padubes Ini Di Kajakstan Karena Merk Adalah Udin Jaro Udin Jaro Label Kalau Mau Dijual Di Kajakstan Maka Tentu Saja Produk Nya Harus Triple Lingual Bukan Lingual Lagi Ada Bahasa Indonesia Ada Bahasa Kazak Atau Mungkin Bahasa Kalau Ini Adalah Udin Jaro Siapa Mau Beli Di Sana Kiripik Singkong Gurih Dan Renyah Ini Kalau Kita Berbicara Tentang Produk Jadi Memang Banyak PR Yang Harus Dilakukan Ketika Kata Go Global Itu Harus Disikapi Dengan Beberapa Action Saya Sudah Sangat Salud Dengan Kemasannya Yang Sangat Luar Biasa Kemudian Sudah Sangat Eye Catching Menarik Tetapi Ini Target Segment Siapa Kalau Hanya Untuk Lokalan Oke Tetapi Kalau Kita Berbicara Go Global This Is Not The Answer Ini Sorry To Say Ini Tidak Bisa Dijual Di Kajakstan Kecuali Hanya Oleh Padubes Saja Untuk Memberi Tamu Tamunya Untuk Dijual Di Kedubes Sendiri Saya Pikir Tidak Akan Laku Kenapa Tidak Ada Informasi Yang Bisa Dibaca Dari Produk Jadi Memuat Kaidah Kaidah Yang Berlaku Di Tataran Global Yang Paling Sangat Sederhana Adalah Bahasanya Ketika Akan Dituju Bahasa Inggris Tentunya Negara Bahasa Inggris Saya Seperti Yang Saya Sampaikan Kepada Pak Bupati Dua Minggu Lalu Saya Membawa Rombongan Australia Ada 20 Orang Dia Hanya Bisa Melihat Lihat Saja Harus Dijelaskan Ini Apa Gula Aren Kopi Pasak Bumi Ketika Saya Sampaikan Kepada Pak Bupati Ini Kopi Bayagra Baru Dia Borong Tapi Kalau Tidak Ada Apa-Apanya Tidak Mengerti Dia Jadi Sekali Lagi Produknya Harus Disesuaikan Dengan Pasar Global Yang Berikutnya Adalah Mengenai Promosi Kalau Kita Lihat Website Yang Ada Di Kabupaten Dan Kota Tidak Ada Yang Hampir Biling Wal Sangat Menyulitkan Orang Untuk Mengakses Informasi Informasi Yang Harusnya Sudah Tersedia Kecuali Kecuali Dinas Pariwisata Kadang Ada Tapi Kalau Officialnya Tidak Ada Nah Ini Juga Menyulitkan Orang Untuk Masuk Ke Kalimantan Selatan Yang Berikutnya Adalah Bagaimana Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia Ketika Ingin Go Global Tentunya Harus Dipersiapkan Sejak Dini Misalnya Ketika Saya Datang Ketempat Pak Anang Itu Ada Pokta Pokta Itu Apa Pusat Oleh Hastabalong Syukur Alhamdulillah Ada Yang Bisa Berbahasa Inggris Masya Allah Jadi Saya Tidak Direpotkan Lagi Ya Kan Tidak Direpotkan Lagi Menerjemahkan Ke 22 Orang Itu Nah Ini Juga Perlu Menjadi Catatan Ketika Bahasa Inggris Adalah Menjadi Bahasa Pengantar Perlu Dipikirkan Ya Bagaimana Setiap Pusat Pusat Oleh Oleh Itu Menyiapkan SDM SDM Kalau Nanti Banyak Temu Dari Kazakhstan Ya Harus Siap Siap Dengan Bahasa Kazakh Atau Bahasa Rusia Nanti Karena Kalau Padubes Nanti Selalu Beliau Yang Menerjemahkan Kan Kapan Tanda Tangan MOU Ya Seperti Itu Ya Jadi Catatan Saya Sangat Jelas Disini Bahwa Kalimantan Selatan Belum Siap Ya Kita Harus Aware Dan Sadar Jangan Terbius Bahwa Siap Atau Tidak Siap 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 Oleh Karena Itu Dinas Dinas Yang Terkait Di Dalam Ruangan Ini Sudah Harus Mulai Berpikir Mulai Berpikir Bagaimana Dimulai Dengan Hal Yang Sedal Saya Ingat Ketika Saya Menjadi Konsultan Untuk Kota Banjar Masin Itu Satu Periode Ibnu Sina Baru Kami Berhasil Menciptakan Branding Banjar Masin Dengan Logo Tulisan Itu Prosesnya Lama Prosesnya Ada Fokus Gop Discussion Belum Lagi Memanfaatkan Bagaimana Branding Itu Sangat Diperlukan Karena Ya Itu Tadi Bahwa Mereka Hanya Puas Dengan Ucapan Sarabak Kawah Manis Bersujud Dan Selama Ini Memang Tidak Bisa Menjual Tidak Bisa Menjual Ya Catatan Untuk Para Pemangku Kepentingan Dalam Hal Ini Jadi Sekali Lagi Saya Sangat Mengapresiasi Tawaran Dari Pak Dubes Tentunya Bapak Ibu Yang Berkompeten Yang Ingin Mempersiapkan Produknya Untuk Bisa Dijual Di Kajaks Di Kajakstan Tentunya Sudah Menyiapkan Dengan Peraturan Peraturan Yang Berlaku Di Di Sana Ya Yang Jelas Harus Ada Logo Halal Karena Negaranya Muslim Kemudian Bahasanya Harus Bahasa Kajaks Atau Bahasa Rusia Kemudian Mereknya Mereknya Harus Yang Mendunia Ya Jangan Mereknya Seperti Ini Nanti Mama Ipit Keripik Mama Ipit Misalnya Bagaimana Kalau Diterjemahkan Ipit Mam Seperti Itu Kan Lucu Ya Jadi Harus Memang Pak Bupati Sudah Memberikan Pelatihan Mungkin Pelatihan Kurang Dalam Lagi Awareness Sudah Bagus Tetapi Mungkin Hal-hal Yang Teknis Yang Seperti Ini Yang Mungkin Sudah Harus Dimiliki Karena Saya Pikir Tidak Semua Setiap Produk Yang Ditawarkan Di Kabupaten Tawalong Harus Go Global Ada Produk Yang Memang Menjadi Unggulan Atau Andalan Yang Bisa Kita Jual Di Kazakhstan Dan Bisa Menjadi Fenomena Di Pasar Kazakhstan Seperti Yang Ditawarkan Oleh Pak Dubez Tadi Kemudian Saya Akan Menyambut Tantangan Dari Pak Zerul Mengenai Bagaimana Mahasiswa Dari Kalimantan Selatan Bisa Bersekolah Di Sana Nanti Akan Saya Sampaikan Dengan Pak Sutarto Hadi Rektor ULM Yang Akan Menyambut Tantangan Bapak Ini Bagaimana Kita Bisa Menjalankan Program Merdeka Belajar Di Beberapa Universitas Di Kajaksan Nanti Akan Saya Sampaikan Pak Dubez Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Arief Saya Kira Yang Disampaikan Beliau Adalah Solusi Solusi Tadi Pak Bupati Banyak Betul Masukan Dari Beliau Bahwa Bukan Hanya Menjual Produk Yang Penting Tetapi Juga Mulai Menjual Daerahnya Rasanya Kearifan Lokal Memang Penting Dengan Bahasa Bahasa Lokal Tetapi Kita Mulai Menjual Slogan Yang Internasional Untuk Tidak Memperpanjang Waktu Saat Ini Pembicara Sudah Selesai Saatnya Kepada Para Peserta Silakan Untuk Mengajukan Pertanyaan Yang Dari Forum Ini Maupun Teman-teman Panitia Tolong Dikolek Kalau Masih Ada Pertanyaan Dari Virtual Nanti Tolong Disampaikan Silakan Bapak Mike Panitia Mohon Ijin Disebut Nama Ada Lagi Siapa Sebaru Satu Ada Yang Lain Oke Dari Forum Ini Satu Dulu Silakan Bapak Disebut Nama Instansi Lalu Pertanyaannya Kepada Siapa Panitia Tolong Diaktifkan Mike Mike Baik Terima kasih Kami Diundang oleh Banjarmasinpos Saya Kepala Bagian Program Dan Humas Dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Kalimantan Sertan Ini Kegiatan Menarik Bagi Kami Kena Salah Satu Tugas Dan Fungsi Kami Adalah Terkait Ini Sebelumnya Saya ucapkan Selamat Ulang Tahun Kepada Banjarmasinpos Yang Kelima Satu Melangkah Lebih Tinggi Dan Kebetulan Kami Dari Kementerian Hukum Dan HAM Juga Mau Ulang Tahun Juga Tanggal 19 Agustus Yang Ketujuh 77 Ini Ada Beberapa Kegiatan Mau Ijin Pak Saya Mengingatkan Saja Terkait Akademisi Tadi Itu Ada Hal Yang Menarik Yaitu Brand Nah Disini Terkait Tugas Kami Disini Terkait Hak Cipta Paten Dan Merk Dan Satu Lagi Mungkin Untuk Unit Usaha Bisa Juga Selain Yang Kita Kenal Badan Hukum PT Disini Kami Juga Melalui Notaris Ada Badan Hukum Perorangan Untuk Meningkatkan Ekonomi Nasional Secara khusus Mungkin Nanti Ekonomi Di Banjarmasin Nah Terkait Ini Juga Kami Punya Slogan Dalam Kementerian Dalam Rangka Hari Dharma Karyadika Disini Bersama Bersama Ini Berarti Semuanya Terlibat Baik Dari Pemda Instasi Terkait Kemudian Dari Wartawan Berita-berita Ini Jadi Bersama Kita Tingkatkan Kinerja Kementerian Hukum Dan Ham Semakin Pasti Dan Berakhlak Untuk Meningkatkan Ekonomi Nasional Nah Salah Satunya Adalah Kami Mengingatkan Untuk Usaha Ini Silahkan Nanti Mendaptarkan Merek Atau Hak Ciptanya Ke Kantor Kami Dan Itu Biayanya Murah Untuk Akademisi Sekitar 300an Mungkin Untuk Usaha Sekitar 600an 600.000 Dan Untuk Badan Hukum Perorangan Sekitar 50.000 Dan Ini Bisa Menjadi Modal Menjadi Apa Namanya Jaminan Untuk Modal Bagi Pengusaha Dan Ini Sebagai Contoh Disini Apa Yang Disebutkan Dari Akademisi Ada Produk Tapi Brandnya Enggak Naik Contoh Yang Sederhana Kita Minum Kopi Di Cafe Tapi Yang Terkenal Starbuck Atau Cafe Cafe Lain Yang Nilainya Lebih Tinggi Dari Kopi Kopi Yang Biasa Kita Minum Yang Sederhana Nah Ini Untuk Meningkatkan Ekonomi Khususnya Banjormasin Dan Kami Mengingatkan Apa Yang Disampaikan Duta Besar Dari Kazakstan Nantinya Untuk Peningkatan SDM Mau Ijin Kami Disini Ada Salah Satu Tugas Ke Imigrasian Teman-teman Bapak Ibu Kami Beri Kesempatan Untuk Mengurus Paspor Dan Disini Ada Kesempatan Apabila Lebih Dari 20 Orang Itu Dari Kantor Imigrasi Datang Karena Program Kami Adalah Apa Namanya Melayani Lebih Dekat Ke Masyarakat Untuk Pengurusan Paspor Ini Paspor Itu Adalah Satu Dokumen Keperluan Kita Untuk Keluar Negeri Mungkin Itu Yang Dapat Kami Sampaikan Lebih Kurang Mohon Maaf Kami Sekedar Mengingatkan Saja Terima Kasih Kami Sudah Diundang Dan Saya Juga Mohon Diri Ingin Kembali Ke Kantor Karena Ada Tugas Selanjutnya Terima 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 Kasih Pak Emel Beliau Tidak Bertanya Pak Bupati Dan Para Narasumber Tetapi Mengingatkan Bahwa Hak Merk Penting Atau Mungkin Pak Bupati Tidak Menanggapi Bahwa Produk- Produk kita balong apakah sudah mempunyai merk terdaftar Oh baik-baik sudah sudah berjalan artinya legalitas sudah dipersiapkan juga ya kalau Pak Irfan sudah alhamdulillah branding ya pending yang kami daftarkan jadi dulu kami 2017 mulai status usaha dulu brengnya belum kita daftarkan Pak kita daftarkan terakhir-terakhir eh ternyata sudah didaftarkan nama brand itu di luar daerah yaitu di Jakarta jadi dulu brand kami anak kayu Pak anak kayu setelah kita tahu bahwa anak kayu itu sudah dipunyai orang di Jakarta brand itu anak kayu kita rubah menjadi badan hukum PT anak kayu Bangun Nusantara bukan brand lagi sehingga kita daftarkan brand yang baru yang sudah kita daftarkan juga ke Haki yaitu ulin ulin double E ya karena sasaran kita adalah produk luar jadi membacanya biar gampang gitu bahasa Inggris ulin terima kasih baik artinya Pak Irfan sudah mulai berpikir jangka panjang Pak Arief mungkin ada yang boleh disampaikan Pak terkait memang biasanya kalau UMKM yang dekat dengan dinas artinya memang selalu mengikuti program-program yang dilaksanakan oleh dinas biasanya akan meminta bantuan dari Kementerian HAM untuk pengurusan mereknya dan saya yakin di Kabupaten Tabalong biasanya setiap tahun selalu melakukan kegiatan untuk merek-merek tersebut UMKM tersebut didaftarkan dan hasil dari wawancara saya dengan beliau memang adalah program-program rutin Nah untuk merek memang di Kalimantan Selatan salah satunya yang perlu disadarkan adalah bagaimana menciptakan mereknya bukan mendaftarkannya menciptakan merek nama nama mereknya karena mereka kadang sangat simpel ada mereknya 123 atau Mama Ulin atau Mama Ita seperti itu jadi memang pengetahuan untuk menciptakan merek itu yang harus mulai kita bangun ya tentu saja pelatihan-pelatihan yang diselenggarkan oleh dinas-dinas terkait itu sangat membantu untuk membangun awareness sebagai pakar internasional apa sih Pak yang perlu dipersiapkan syarat-syarat kriteria untuk menciptakan merek merek itu misalnya mudah diingat kemudian ada janji di dalamnya banyak kriteria-kriteria yang memang harus dipahami karena memang UMKM ketika dia mempunyai sebuah produk dia hanya memiliki merek itu apa yang ada di benak mereka secara secepat mungkin bisa nama anaknya, nama dia dilahirkan seperti ini Udin Jaro nah ini berarti nih kita sangat jelas dia Udin tinggalnya di Jaro nah seperti itu jadi ini mereknya nah pemiliknya Udin tinggalnya di Jaro nah ini adalah merek yang mungkin untuk lokal tidak ada masalah tetapi ketika dia akan go global dia akan menjadi sebuah obstacle nanti akan menjadi masalah di masa yang akan datang nah biasanya seperti yang saya sampaikan mungkin Pak Bupati bisa menceritakan program-program yang biasa dilakukan oleh dinasinasi silahkan Pak Bupati baik jadi eh hari ini kita mendapatkan lawasan baru yang luar biasa ya ini karena kita bicara tentang selgo global gitu eh Pak Muslim saya menyarankan ini bisa difasilitasi oleh pemerintah provinsi Pak bukan karena apa karena ini kasusnya bukan hanya di Tabalong Pak awalnya Pak Udin ini bikin pik untuk orang Jaro bukan bukan sekitar rumahnya lalu sekitar desanya lalu Jaro eh cerita-cerita ini sampai ke Tanjung Ibu Kota Kabupaten akhirnya orang Ibu Kota Kabupaten beli supaya mudah mengingat ya udah Udin Jaro dan ini memang keripik yang paling enak di Tabalong karena waktu itu memang ini disiapkan bukan untuk go global nah jadi saya pikir ini perlu dipasilitasi oleh pemerintah provinsi karena kasus ini tidak hanya terjadi di Tabalong gitu nah kemudian yang kedua Pak Kadis Komenpo ketika kita merumuskan branding untuk smart city Pak kita kesulitan semua karena kita terbiasa dengan slogan-slogan yang membumi ya kan Sarabakawa rohoi rahayu dan sebagainya kita apa Pak Aryanto slogan smart city kita apa Tabalong terdepan ya itu pun tidak diterima oleh konsultan smart city dari Jakarta Pak tapi saya bilang apalagi yaudah ini aja untuk sementara nah tadi dari Pak Arief muncul solusi bahwa slogan itu branding itu bisa berubah kita berpikir begitu kita canangkan branding kita terdepan sampai selanjutnya tetap terdepan ternyata tidak kan kalau misalnya satu tahun ini kota Intan tahun depan kota Udang bisa kan Pak Arief ya ya oke nah misalnya tadi Banyuwangi apa Pak Majestic Nah Tabalong mungkin etnik bisa ya kan nanti setiap tahun ada event-event apa seperti festival budaya Dayak Dea Dayak Maenyan ya kan baik jadi itu nanti akan kita sesuaikan tetapi karena kita hari ini bicara tentang kalsa saya pikir sangat tepat kalau ini dipasilitasi oleh pemerintah provinsi terima kasih terima kasih Pak Bupati Pak Dubes masih monitor tadi kan kita mempunyai potensi-potensi lokal tetapi itu baru skala lokal Pak Dubes mungkin ada saran usul bagaimana masyarakat Kalsal usahawan-usahawan Kalsal itu juga mempersiapkan produknya sehingga bisa masuk ke pasar global apakah misalnya seperti tadi billing wells atau trilling wells dan seterusnya silahkan Pak Dubes Masih mute Masih mute Pak Dubes ya saya langsung saja yang di dalam beberapa bulan ini saya tangani yaitu terkait dengan usaha kecil dan menengah nah salah satunya adalah satu pengusaha kecil UKM dari Surabaya dia mendengar potensi di Kajastan ketika saya berbicara dalam satu diskusi di media sosial namanya Ibu Priska nah dia ini penjual vanila sebenarnya ada sejumlah produk pertanian yang dia pegang dan kemudian salah satunya adalah vanila kemudian dia bertanya ke KBRI ada enggak kira-kira yang mau membeli vanila dia nah dari KBRI kemudian memberikan nama-nama yang dia bisa berhubungan salah satunya adalah pengusaha bakery atau roti disini nah kemudian kita berikan ala apa nomor kontak yang bersangkutan dan kemudian Ibu Priska ini menghubungi terjadilah transaksi menjual vanila 15 kg premium ke Kajastan dikirimkan memang melalui logistik yang cukup mahal dia menggunakan DHL dan saya tanya apakah dengan 15 kg Anda dapat untung setelah dia hitung bisa Alhamdulillah dia bertransaksi dengan 15 kg vanila kepada tukang roti atau pabrik roti di Kajastan dan dapat untung 1.200 dolar kali aja 15 ribu berapa ya itu ya sekarang hampir 10 ribu kan 12 juta berarti hampir 18 juta dia dapat untungnya nah orang-orang seperti Ibu Priska inilah yang saya ingin dorong yaitu pengusaha UKM karena UKM di Indonesia itu ada 60 juta lebih dan unit usahanya jadi usaha kecil mikro kecil menengah di Indonesia itu ada 97% eh kalau saya salah 97% orang yang bekerja di UMKM tetapi usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia 99% hanya 1% usaha besar nah karena itu kami menjadikan juga KBRI Nur Sultan kami punya apa slogan itu Nur Sultan The Serving Embassy yaitu KBRI yang melayani seperti itu nah kami melayani orang seperti Ibu Priska menjual produknya ke Kajastan nah makanya kami ingin menjadikan KBRI Nur Sultan sebagai ujung tombak dari UMKM kami menyebutnya etalase UMKM Indonesia Insya Allah kalau dari Kalimantan Selatan mau memanfaatkan kami memiliki rumah budaya yang juga menjadi tempat untuk memamerkan produk-produk dari tabalong misalnya Banjarmasin Banjarbaru atau yang lain-lain nah jadi memang Presiden Joko Widodo menginginkan agar KBRI menjadi etalase dari UMKM nah salah satunya yang kami dukung ini transaksi dalam 2 bulan yang lalu yaitu transaksi Vanila memang kecil 15 kg tetapi lumayan untungnya yaitu 1.200 USD hampir 18 juta rupiah nah kami mendorong agar dia berkelanjutan nah kami sekarang bekerja sama dengan Dekra Nasda Jawa mereka juga mengirimkan banyak sampel untuk dipamerkan di apa rumah budaya untuk memamerkan produk-produk Indonesia termasuk produk UMKM tidak ada salah juga kalau mau Udin Jaro dikirimkan ke Kajastan nanti dipamerkan dan tapi seperti saran tadi Pak Arief Budiman semestinya memang apa merknya dan kemudian juga penjelasannya bisa di dalam bahasa kalau di sini memang bahasa utamanya adalah bahasa Rusia bahasa utamanya seperti itu dan itu memang saran yang bagus menurut saya kemudian yang kedua kami sudah menuliskan juga di dalam apa apa ini chat group yaitu beasiswa untuk S1 S2 dan S3 di Kajastan silahkan disebarnuaskan dan saya senang sekali Pak Arief Budiman kami kebetulan Pak Arief Budiman lalu ada dua universitas yang membuat MOU dengan apa dengan kami yaitu Universitas Negeri Yogyakarta dan sekarang sedang dalam proses ada Universitas Negeri Jakarta dan kami memfasilitasi juga MOU sejumlah Universitas di Indonesia diantaranya adalah ada 20 Universitas di Indonesia yang sudah membuat MOU dengan Universitas di Kajastan diantaranya adalah Universitas Indonesia Universitas Pertamina dan saya berharap Universitas Labung Mangkurat juga segera bisa membuat MOU dengan Universitas-Universitas yang ada di Kajastan termasuk mengirim mahasiswanya untuk S2 dan S3 di Kajastan bersamanya bisa dalam bentuk pertukaran mahasiswa beasiswa joint research pertukaran informasi dan yang lain-lain termasuk magang kami sekarang menampung ada beberapa mahasiswa dari Indonesia Indonesia yang ada program magang salah satunya dari Universitas Air Langga dan kemudian juga dari Universitas yang lainnya yang kami juga memiliki tempat kami rumah budaya juga bisa dipakai untuk menampung mahasiswa sementara sebelum mereka masuk di asrama jadi dengan demikian saya berharap ide tentang Kalsel Go Global itu tidak hanya berhenti di wilayah produk tetapi juga maju sampai ke sumber daya manusianya saya berharap misalnya 25 pelajar dan mahasiswa Kalsel ada di Kajastan mereka bisa menjadi nanti sekuat untuk marketing produk-produk dari Kalimantan Selatan di Kajastan jadi mereka akan bisa sangat bermanfaat untuk kemajuan perekonomian di Kalimantan Selatan juga tentu kemajuan Indonesia secara keseluruhan jadi ini ada kalau untuk beasiswa ini ada apa namanya peluang beasiswa dari pemerintah Kajastan untuk S1 S2 dan S3 di Kajastan Insya Allah kami sebagai orang bajar siap melayani terima kasih Pak Dubas Pak Dubas ini ada pelaku UMKM bertanya melalui virtual Ulun seorang pengusaha bagaimana syarat dan ketentuan untuk mengirim produk ke Kajastan? Begini kalau bentuknya hanya sekedar postal ya seperti kasus Ibu Priska itu dia mengirim hanya 15 kilo misalnya ya 10 kilo itu bisa masuk dalam bentuk pos yaitu bisa memakai apa jasa pos Indonesia dan segala macam tinggal dihitung nanti margin profitnya seperti apa tetapi kalau dalam bentuk yang lebih besar memang harus mengikuti peraturan yang ada di sini dan itu gampang bisa dibuka di dalam website khusus untuk ekspor impor kajastan nama website nanti saya akan kirim juga namanya tradkazet nah itu semua terkait dengan ekspor dan impor itu nanti di dalam website tersebut nah nanti tolong kontak Pak Andi Julkarnain di 0881 751 0623 untuk mengetahui kalau ada pengiriman barang dalam bentuk pos itu seperti apa kalau bentuknya lebih besar lagi misalnya dalam bentuk kontainer itu tentu ada persyaratan khusus nanti kami akan beritahu secara langsung website serta cara-caranya terima kasih terakhir terakhir saya mau berpantun sedikit silahkan Pak Dufas matan banjar ke kota baru handak manukar durian sabiji himung banar kita batamu banjar masin pos melangkah lebih tinggi terimakasih terimakasih luar biasa terima kasih Pak Dufas sehat selalu makin sukses kemudian ada lagi satu pertanyaan dari netizen ini pertanyaan terakhir untuk Pak Irvani menjual telenan seharga 200-300 ribu terlalu mahal tapi bagaimana cara marketing untuk meyakinkan bahwa dia layak mengeluarkan uang segitu untuk hanya telenan terima kasih jadi awalnya kita tidak menjual harga segitu awal mulanya Pak iseng saja ketika ekspo kami diberikan kesempatan untuk pameran ekspo di Seoul Korea Selatan karena barang yang kami bawa hanya 75 piece telenan karena yang ringkas dan mudah dibawa waktu itu hanya telenan kalau mangkok kan agak susah volumenya sedikit lebih besar sehingga kita bawa 75 piece telenan kita belum pernah ekspor sebelumnya kita UMKM kecil yang belum pernah menjual ke luar negeri jadi iseng saja waktu itu saya kasih harga labelnya 30 ribu won iseng saja awalnya kalau pun tidak laku waktu itu ya saya bagikan ke teman-teman kedubes RI yang ada di Korea Selatan waktu itu jadi kalau tidak laku ya udahlah dibagiin saja di luar ekspektasi saya yang mungkin iseng-iseng itu ternyata orang Korea melihat jenis kayunya kok berat ditimbang-timbang dilus-lus porinya kok kecil pori-porinya beda dengan jenis kayu walnut mungkin di sana atau maple kemudian ditanya hal harganya saya bilang 30 ribu won dengan bahasa-bahasa tubuh saya yang menggambarkan ini harga telenan 30 ribu won yang setara kurang lebih 450 ribu rupiah pak dan tidak terlalu lama berpikir mereka mengeluarkan koceknya akhirnya beli juga pak satu orang dua orang tiga orang akhirnya banyak ibu-ibu yang rombongan datang ajuma-ajuma itu datang ke stan kami dan dibelilah harga 30 ribu won tadi sehingga setelah ekspo itu berakhir saya pulang ke Kalimantan Selatan saya berpikir bahwa saya tidak seharusnya memberi harga murah kepada ulin yang konon sudah hampir punah ya pak dan kita pun juga prosesnya sulit karena dari akar dan saya rasa ini sewajarnya kita belikan harga yang mahal terutama ekspor kita jualnya juga di luar negeri jadi menurut saya kita pede saja pak kita harus menghargai kreasi dan hasil produksi kita sendiri begitu mungkin pak baik terima kasih pak Irvani bapak ibu yang terhormat dan para narasumber juga Pak Dubes di Kajastan saya kira waktulah yang membatasi kita dengan berakhirnya tanya jawab ini maka kita akhiri talk show dalam rangka hari ulang tahun ke-51 Banjarma Sinpos hari ini dengan tema Kalimantan Selatan Go Global kita berdoa dan berusaha keras bekerja cerdas semoga niat baik ini dapat terselenggara kepada para pembicara sekali lagi keynote speaker Pak Fazrul Rahman aktivis Kalsel yang mendunia sukses terus bapak Pak Bupati Pak Anasyafiani terima kasih bapak atas keadirannya Pak dosen pengamah Pak Arif Budiman usahawan Pak Irvani terima kasih Bapak Ibu terima kasih atas kehadirannya di forum ini maupun di virtual karena tadi saya awali dengan pantun maka saya tutup pula dengan pantun Martapura berjuluk Kota Intan namanya harum hingga mancanegara banjar banjar masin pos dan Tribun Network berupaya ambil peran semoga membawa manfaat untuk Banua dan negara terima kasih dari ulun Domo Ambarita Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network pemimpin redaksi wartakota Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih